guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita spesial mau metik sayurannya dan lagi di kebun sayuran sana dan sekalian kita langsung masak plus kita mukbang juga ini adem sekali guys Oke kita langsung aja lihat itu disana katanya sayurannya lebih banyak jadi kita mau metik nanti dan kita masak dan kita makan oke lanjut nah guys sekarang kita udah ada di kebun bawang daun bawang daun atau daun bawang ya di sini mau petik juga dan sebagian kita masak dan sebagian kita dinar mau lalap nanti ini tuh banyak luas sekali Oh ya ini kita udah pamit sama yang punya kebun ya guys jadi kita bisa langsung ambil Oke langsung aja kita pilih yang kira-kira yang udah ini ya udah apa udah banyak itu nasnya gitu yang gendut jadi disini tuh dingin makanya jangan pakai jaket guys ini kita langsung aja petik ini udah dinar pilih tadi ada serumpun ini langsung aja cabut ya enggak apa bismillahirrahmanirrahim tuh guys ini dia bawangnya udah dinar pilih tadi kita cukup ambil serumpun aja ya karena nanti takut mau mubazir nih mau kita larap sebagian dan kita masak juga dan selanjutnya kita mau ambil apalagi sayur bunga kol ya sayur kol atau sayuran yang ada dari sinilah pokoknya lanjut kita ke sana guys dia aromanya bikin lapor nah ini kita udah bersama pemilik kebunnya guys disana ada kol sini ada cabe cuman cabainya barusan dipanin kayaknya nggak ada yang masak lagi oke nah ini bagian bunga kolnya atau kebun bunga kolnya guys kita buka peti nah ini dia kalian mau lihat bunga kolnya guys nih guys sekarang kita udah di kebun kol ya bunga kol jadi kita mau metik bunga kol juga udah ada yang udah ngembang ya udah ada bunganya sebagian jadi kita mau metik juga untuk kita masakan ini dia guys ayo kita sini sini dia guys sudah ada bunganya wuuh segar kali kita cabut aja kelihatan aroma sayur narinarsuka karena narinarsuka sayur ya kita ambil lagi sini ada satu lagi ada dua kayaknya udah cukup ya udah cukup nah guys ini kita tambah lagi sayur sawi ya ini bapak yang punya yang panen nggak apa-apa nih kita banyak sayur guys ini dia sayur kita udah banyak kita langsung aja kita masak guys guys setelah kita tadi panen sayur sekarang waktunya kita mau masak di sini di temannya sama Kiki juga tuh Kiki lagi siap-siap yang lain dan sini sayuran tadi ada tiga macam ini ada sawi dan juga bunga kol dan juga ada bawang daun bawang ya oke langsung aja kita ini kita mau cuci dulu dan nanti kita bakalan kita tumis kayak tumis kuah gitu sama sosis juga tadi udah beli sosis guys oke ikutin terus buat kalian yang penasaran jangan skip ya guys guys ini udah kita siapin semua sayur yang kita putih tadi udah kita cuci bersih ada bunga kol dan juga sawi putih sawi putih ya sawi putih langsung aja kita tumis bumbu yang pertama oh ya disini dia pakai sosis jadi Diner mau pertama mau tumis bawang dulu ini bawangnya tadi ya bismillah oh my god wuh meletus-letus selanjutnya Diner mau pakai sosis guys ini kita besarin sedikit hatinya tuh guys wuh suasana alam suasananya udah perkebunan ya selanjutnya nah disini kita mau masukin bunga kolnya guys nih kebanyakan kayaknya nggak apa-apa ini kita tutup dulu sampai dia layu ya nah guys ini bunga kolnya udah lumayan agak layu kita mau masukin sayur kol sayur sawi putih tadi ini karena ininya kecil ya apa namanya teponnya kecil jadi kita masukin sebagian aja nanti kita bakal masak di luar video aja guys ya tuh kita tambahkan air juga sedikit karena dia mau suka ada kuah-kuahnya gitu dan kita disini pakai penyedap rasa ayam dan juga garam guys garam halus wanginya deras guys ini ada kiki nebeng ini selanjutnya kita tunggu sampai dia bener-bener mateng ya sebenarnya kalau sayur itu lebih bagusnya itu enggak enggak usah terlalu mateng jadi agak layu tapi udah mateng gimana sebutnya kayak gitulah guys jadi intinya kita tunggu sampai dia layu dan rasanya juga pas nanti kita cicip lagi kita tutup dulu guys ini sayurnya udah mateng udah dinecek tadi tuh aromanya guys legit nih eh ini udah di tes rasa juga juga udah pas jadi kita matikan kompornya ya Oke kita langsung aja kita makan pakai piring aja disini ya karena kalau kita emperan kayak gitu susah jadi sini kita pakai petai dan juga daun bawang tadi ini kita bakal bersihkan lagi pakai sambal apa tadi ikan asin ya ini kita bawa ikan asin sambal dan ini ikan wakar ada juga guys ini sebanyak apa lagi enak segera baru di petik anak beda kayak kita beli terlalu syukur sih tuh deh 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 nah habisin langkah bah weh nambahnya Kak kita udah ngambil belum di video guys ini kita lupa tadi lupa kalau kameranya kameramennya on ya jadi ini kita langsung aja ambilnya udah lapor guys udah siang ya ini jadi ada ikan asin nih dan sini ada ikan makan juga Niki kita potong sebagian sedikit sorang ini sayurnya ntar lagi itu yang Kiki udah diambil di udah lapor guys jadi nggak inget kamera lagi ya tuangkan kuahnya nih uh wadahai bentap ikan asin sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai ini enggak pakai ini lagi yang pakai step-step lagi enggak ada ini tangan aja nih guys kita langsung aja pusi tangan ya kalau aku Adina mau ini karena sinyal kayak apa kita mau kita lupa bawa sendok cuy tangan aja tangan dulu Kiki mau ikan asin iya nih yang paling besar ini mau cabainya jadi lainnya udah nih karena asin lebar guys lanjut nih ikan bakar tuh makanlah nih guys porsi dinar tuh porsi Kiki wari makan nah ikan bakar tadi sih kita beli ikan bakar juga tadi teman-teman Hai silahkan diambil Hai mantap sayurnya mantap Hai lagi masanya berpetik ya din Hai saya manis kasihan gak nggak nggak Ayo hai hai jadi guys di belakang kita itu backgroundnya itu perebutan yang dipenuhi dengan tanaman sayur ada setelah itu jangan lihat contoh Hai coba Hi guys jadi disini tuh cuacanya panas cuman karena mungkin didekat pergunungan jadi adem ya panasnya gak terasa kita makan loh enak loh buku jadi kita ditemani sama susan dia lagi pengen makan di luar video kita makan kita makan kita makan 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 selamat menikmati aku juga mau bikin konten nanti kita bakal makan nasi bungkus juga di konten Kiki nanti kalau ada rezeki kita bakal beli tanah disini atau rumah kalau diberikan rezeki kita bakalan ganti konsep kita bakalan nanam belum janji selamat menikmati oke guys jadi mungkin video kita hari ini cukup sekian aja ya guys karena kita mau makan bersama juga ini kita mau abisin nanti sama gagal juga mohon maaf kalau kontennya kurang bagus dan cukup sekian video dari now jadi setelah kita masak tadi disini bakal tunjukin pemandangan yang akan memanjakan mata penonton dan juga pemirsa nah ini tuh kebun sayur semua tapi disini baru ditanam kalau yang tadi tuh kebanyakan udah dipanen ya dan selanjutnya kita bakalan ambil jeruk juga nih ini ada Kiki juga Kiki kita menikmati alam sekalian makan jeruk yang langsung dipetik dari pohonnya okay okay selamat menikmati